Isteri kepada penyanyi Ibu Hafiz, Farah Roslan tampil menyendir kenyataan suaminya yang mendakwa tidak pernah menghalangnya untuk berjumpa dengan anak bongsa mereka. yang dikenali sebagai Ibrahim di Instagram Story. Menerusi hantaran tersebut, Farah memaklumkan dirinya begitu rindu akan anak bongsunya yang dikenali sebagai Ibrahim. Menurut Farah, sekiranya benar tidak dihalang, sudah pasti dirinya bertemu dengan Ibrahim. Ibrahim dah marah kenapa Mama Col tak angkat rindu anak Mama yang sangat aktif ini. Kalau tiada halangan, mesti dah jumpa anak kan? Tipu dosa, mati seksakan anak. Ibrahim pun cakap begitu. Terdahulu wanita yang mendakwa dirinya, kakak kepada Ipoh yang dikenali sebagai Yasmin, tampil mendakwa adiknya telah melarikan anak bongsunya daripada pangkuan istri. Malah Ipoh juga didakwa tidak bertemu dengan anak sulungnya sewaktu hari raya pada minggu lalu. Ipoh atau nama sebenarnya Muhammad Hafiz Yaziz kemudian tampil menafikan dakwaan tersebut dan menjelaskan bahawa dirinya sudah memaklumkan kepada Farah untuk menjaga anak bongsunya mereka menakala anak sulung di bawah jagaan istrinya itu. Jelas Ipoh kes melibatkan hak penjagaan anak mereka juga masih lagi berjalan di mahkamah. Sekadar info, Ipoh dan Farah mendirikan rumah tangga pada 24 Ogos 2019 dan dikurniakan dua orang cahaya mata lelaki. Namun pada 12 Mac yang lalu, Ipoh hadir ke Mahkamah Rendah Syariah Ampang bagi sebutan pertama permohonan tuntutan nusyus yang difailkan olehnya terhadap istrinya yang tidak pulang ke rumah sejak November tahun lalu.